Puluhan warga di dua rukun tetangga di disun terpencil Geragai, Desa Lagan Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, merupakan wilayah pesisir Jambi hingga Kamis masih harus bergantung pada genset untuk bisa teraliri listrik. Warga pun mengaku krisis pasokan listrik ini sudah dialami selama kurang lebih 30 tahun. Warga pun semakin kesulitan ekonomi karena harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli bahan bakar genset. Kepala Unit Pelaksana Proyek Ketenagaan Listrikan Jambi, Muhammad Abe menyatakan pembuatan jaringan listrik baru diajukan 2023 lalu. Pembangunan fasilitas jaringan listrik pun harus menunggu anggaran pemerintah yang dilaksanakan pada 2026 mendatang.